Ya, pembangunan Jakarta International Stadium akan mengutamakan konsep green building. Di sekitar Stadion Kelak nanti akan dibangun sejumlah fasilitas umum dan juga sosial yang mengutamakan seni, budaya, dan lingkungan. Jakarta International Stadium atau GIS dibangun di wilayah Kampung Bayam Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bangunan stadion akan berdiri di atas tanah seluas 14 hektare dengan ketinggian 70 meter. Stadion ini rencananya akan memiliki kapasitas sebesar 82 ribu penonton. Jumlah ini menjadikan Stadion GIS sebagai arena olahraga terbesar di Indonesia mengalahkan Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Fasilitas yang tersedia di stadion ini rencananya meliputi trek lari di pinggir lapangan, serta penggunaan rumput campuran sintetis dan rumput asli. Selain itu, pencahayaan stadion juga akan dibuat sesuai standar FIFA, yakni mencapai kisaran 1.200 hingga 1.500 lux. Bagian atap stadion akan menjadi bagian yang paling unik dari stadion ini. Desain atap stadion GIS akan menyerupai kurva yang mirip dengan atap Tottenham Hotspur Stadium. Selain itu, atap juga dapat dibuka dan ditutup secara otomatis. GIS juga direncanakan akan ramah bagi para penyandang disabilitas. Stadion ini akan dikebut pengerjaannya dalam tempoh 26 bulan. Dengan demikian, pembangunan stadion ditargetkan akan selesai pada Oktober 2021. Tim Liputan Berita 1